Intro Katak emas Panama ditemukan pertama kali di negara Panama yang terletak di Amerika Tengah. Pemberian nama katak emas merujuk pada warna cerah yang mencolok pada kulit katak ini yang memiliki warna kuning atau oranye yang menyerupai warna emas. Sementara itu kata Panama digunakan dalam nama belakang spesies ini untuk menunjukkan tempat penemuan spesies ini. Katak emas Panama adalah spesies yang sangat terancam punak dan menjadi simbol keanekaragaman hayati Panama. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi dan memulihkan populasi katak emas Panama di alam liar. Ampidi dengan warna tubuh yang mempesona ini sebenarnya beracun. Jadi jangan pernah mencoba untuk memakannya. Katak ini adalah katak emas Panama yang sangat-sangat terancam punak dan populasinya telah berkurang drastis dalam setengah abad terakhir. Katak-katak ini berjuang melawan penyakit citridiomycosis, sebuah patogen jamur yang telah membunuh sebagian besar hewan ini. Beberapa katak ini memang dipelihara oleh manusia, tetapi populasi liarnya masih ada yang sanggup bertahan di alam liar. Katak emas Panama adalah spesies katak endemik dari Panama, terutama ditemukan di hutan hujan pegunungan Tala Mekandan, di mana mereka hidup di sungai dan perairan-perairan aliran sungai kecil. Katak emas Panama merupakan spesies katak yang umumnya mengguni wilayah yang lebih hangat. Habitat alami mereka terletak di daerah hutan hujan tropis di Panama, yang umumnya memiliki iklim tropis dengan suhu yang tinggi sepanjang tahun. Katak emas Panama lebih menyukai lingkungan yang hangat. Mereka tidak menghuni wilayah yang dingin atau suhu yang sangat rendah. Suhu yang terlalu dingin dapat berdampak negatif pada kesehatan serta kelangsungan hidup katak emas Panama. Oleh karena itu, mereka lebih menyukai iklim tropis dengan suhu yang stabil dan hangat. Katak emas Panama memiliki panjang sekitar 5 cm, dan cenderung memiliki kulit yang lembut dan lembab. Mereka memiliki mata yang besar, dan pada umumnya mereka memiliki warna tubuh yang cerah, termasuk warna kuning orange dan merah. Sayangnya, hingga kini kata emas Panama sangat berancam punah. Populasi mereka telah menurun secara drastis pada akhir abad ke-20, karena adanya penyakit yang disebut citridiomycosis yang menyebar ke seluruh dunia dan mempengaruhi banyak spesies kata. Karena alasan ini, katak emas Panama kini menjadi salah satu spesies amfibi paling terancam punah di dunia. Upaya konservasi telah dilakukan untuk menyelamatkan katak emas Panama, termasuk program penangkaran di kebun binatang dan laboratorium, serta penghapusan spesies predator dari upaya untuk melindungi habitat mereka. Namun, populasi mereka masih terus menurun dan menurun, dan lebih banyak tindakan konservasi diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup spesies ini di alam liar. Habitat alami katak emas Panama, terutama terdiri dari hutan hujan tropis, Mereka biasanya ditemukan di sepanjang tepi sungai, di sekitar air terjun, dan daerah-daerah di sekitar pegunungan yang berair. Katak emas Panama lebih menyukai lingkungan dengan vegetasi yang lebat, pepohonan yang lebat, termasuk tumbuhan epifit, lumut, dan rerumputan yang tumbuh di sekitar pohon. Meskipun katak emas Panama dapat terlihat berada di sekitaran lingkungan air, mereka tidak hidup secara permanen di danau atau di perairan tersebut. Mereka lebih sering ditemukan di lingkungan terestrial, daun, dan cabang pohon, di mana mereka membutuhkan kehangatan. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di tanah di sekitar hutan hujan tropis, dan menggunakan air untuk reproduksi dan mencari makanan. Katak emas Panama adalah hewan karnifora. Mereka memakan jenis serangga dan makhluk kecil lainnya yang ditemukan di habitat hutan mereka. Makanan katak emas Panama terdiri dari serangga seperti gengat, capung, jangkrik, rayap, dan serangga kecil lainnya. Selain serangga, mereka juga dapat memakan invertebrata, yang lain seperti laba-laba kecil, krustasea, mikroskopis yang menjadi makanan mereka, terutama ditemukan di sekitar dedaunan yang jatuh, batang tanaman, dan permukaan tanah yang lembab di sekitar habitat hutan hujan tropis yang mereka fungsi. Katak emas Panama berkembang biak melalui proses reproduksi seksual. Pada musim kawin, katak jantan akan mencoba mendapatkan perhatian betina dengan gerakan atau panggilan khusus. Katak emas Panama betina kemudian memilih pasangan yang dianggapnya cocok untuk berkembang biak. Setelah pemilihan pasangan, katak jantan akan memeluk betina dari belakang dan mempertahankan posisi pada betina selama proses perkawinan dan penempelan telur. Katak emas Panama betina kemudian melepaskan telur yang akan ditempelkan oleh jantan di permukaan air atau dedaunan atau benda lain di dekat-dekat air. Telur ditempel dalam ikatan gelembung kecil yang melindungi mereka sampai mereka menetas. Telur akan berkembang menjadi embryo di dalam ikatan gelembung dan mengalami tahap perkembangan dalam jangka waktu tertentu sebelum akhirnya menetas. Setelah menetas, katak berada dalam bentuk larpa yang disebut tadpole. Tadpole ini disebut juga sebagai kecebong. Dia hidup di air dan mengalami metamorfosis di mana mereka akan mengalami perubahan bentuk dan struktur tubuh hingga menjadi katak emas Panama dewasa. Proses reproduksi katak emas Panama ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti kelembaban, suhu, dan ketersediaan air. Katak emas Panama memiliki beberapa predator alami di habitat mereka seperti ular. Hewan ini merupakan predator umum bagi katak emas Panama. Ular bisa memangsa katak emas Panama baik saat mereka masih berupa telur, berupa larva, tadpole, atau kecebong maupun pada bentuk katak dewasa. Burung-burung pemangsa seperti elang, bangau, dan burung hantu dapat memangsa katak emas Panama dengan begitu mudahnya. Mereka memanfaatkan kemampuan terbang mereka untuk menangkap katak emas Panama sebagai sumber makanan mereka. Mamalia-mamalia seperti oposum, rakun, tikus, dan primata pemangsa lainnya juga dapat menjadi predator bagi katak emas Panama. Mereka memanfaatkan kesempatan untuk memangsa katak emas Panama saat bertemu di habitat yang sama. Serangga-serangga dan laba-laba yang meskipun memiliki tubuh yang lebih kecil dalam ukuran jika dibandingkan dengan sang katak. Beberapa dari serangga dan laba-laba juga memangsa telur dan larva-larva katak emas Panama. Predator-predator alami ini adalah bagian dari dinamika ekosistem dan interaksi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi populasi katak emas Panama. Racun dari katak emas Panama dapat berbahaya bagi manusia seperti kebanyakan katak berwarna cerah lainnya. Katak emas Panama menghasilkan zat racun yang disebut batrakotoksin. Racun ini terkandung di kulit mereka terutama di bagian punggung dan kaki. Batrakotoksin adalah racun neurotoksin yang dapat mempengaruhi sistem sarah dan menyebabkan efek toksik jika dikonsumsi atau terkena kulit atau membran mokusa sentuhan dengan kulit yang lembab atau luka pada kulit dapat memungkinkan penyerapan racun ini ke dalam tubuh manusia. Efek racun batrakotoksin dapat bervariasi dari iritasi ringan hingga efek yang lebih serius termasuk iritasi pada mata dan selaput ledir reaksi alergi keracunan dan dalam kasus yang sangat langka dampak neurotoksin sangat parah. Oleh karena itu penting untuk tidak menyentuh atau mengganggu katak emas Panama yang memiliki sifat racun ini dan tidak mencoba untuk memegangnya atau memasukkannya ke dalam mulut atau dekat dengan mata. Melihat dari jarak dekat sangat berbahaya untuk katak emas Panama. Penting juga untuk menjaga kebersihan tangan setelah berinteraksi dengan hewan ini yang diketahui sangat memiliki potensi racun tinggi. Perlu diketahui tidak semua jenis katak aman atau direkomendasikan untuk bisa dikonsumsi manusia. Beberapa katak mengandung racun dan zat racun di kulitnya yang dapat sangat berbahaya jika dikonsumsi. Katak emas Panama adalah spesies katak yang terkenal karena keindahannya dan menjadi simbol keaneka ragaman hayati Panama. Namun, katak emas ini sudah benar-benar terancam punah karena penyebaran penyakit yang disebabkan oleh jamur. Sebelum mengkonsumsi katak apapun, sangat penting untuk melakukan penelitian yang cermat dan berkonsultasi dengan ahli biologi atau ahli toksikologi yang kompeten. Mereka dapat memberikan informasi lebih terperinci tentang keamanan dan kepatutan mengkonsumsi daging katak tertentu. Berbagai faktor yang menyebabkan ancaman terhadap kelangsungan hidup katak emas Panama. Salah satu faktor utamanya adalah hilangnya habitat akibat deforestasi, perubahan iklim, dan perusahaan lingkungan. Perubahan suhu dan pola curah hujan yang ekstrim juga dapat mengganggu siklus hidup katak ini, termasuk reproduksi dan migrasi. Selain itu, penyebaran penyakit jamur juga menjadi ancaman serius bagi katak emas Panama dan spesies katak lain di seluruh dunia. Penyakit ini dapat menyebabkan penurunan populasi yang sangat-sangat cepat dan signifikan. Upaya konservasi sedang dilakukan untuk melindungi katak emas Panama dan mengurangi ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka. Ini termasuk program pemulihan habitat, penangkaran dalam penangkaran, penelitian untuk memahami penyakit jamur dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayat di katak emas Panama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita bisa mendiskusikannya lagi Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng Agar channel ini terus terbangun Dan kamu menjadi yang pertama Mendapatkan pemberitahuan video Untuk diskusi-diskusi kita Yang lebih seru lagi